Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulullah Sayyidina Muhammad bin Abdullah Wa ala alihi wa sahabihi Wa muwalah amma ba'd Yang sangat kami cintai Kami muliakan hamba-hamba Pilihan Allah Anda yakini bahwasanya Anda ini dibilih oleh Allah Untuk berkumpul Di sini menghadiri Taman surga Kalau anda tidak Dipilih oleh Allah Dari tadi sore sudah punya acara yang berbeda Kenyataannya anda harus hadiri Di sini Anda mendengar, anda berkumpul Inilah pilihan Allah Semoga seperti Allah telah memilih Kita saat ini Allah memilih kita kelak di surga Hamba yang berkumpul kembali Di surga Dalam ridu Allah Di tengah-tengah kita ada baginda Nabi sallallahu alaihi wassalam Ada Kalau tadi disebut ada Usaha ada ini dan sebagainya Jadi gini Allah itu memberi Pintu surga Kepada siapapun Dari hambanya Dengan pintu yang berbeda-beda Maka hendaknya kita itu Menyebukkan diri untuk masuki pintunya Allah maha adil Semuanya diberi pintu surga Maka hendaknya seseorang memasuki pintunya Dan ujungnya sama nanti di surga Allah Ada pintunya berbeda-beda Ada Orang alim dengan ilmunya Dan suri toladan Itu pintunya Orang kaya dengan kekayaannya Itu pintunya Pejabat dengan jabatannya Itu pintunya Maka yang penting saat ini Kita menyadari pintu kita Dan kita bisa membuat pintu itu Allah beri kepada kita Pilih untuk membuat pintu tersebut Sehingga kalau kita ingin masuk pintu ulama Ayo belajar Pintunya orang kaya Ayo cari duit Tapi harus tahu dong Kita cari uang untuk kemana Untuk bisa masuk pintu tersebut Kan begitu Kalau tidak Dia akan berhenti disitu Nah kalau sudah di surga Maka Sudah gak dilihat lagi Ini sebabnya apa sih Sama-sama di surga sudah Di dunia itu hanya kisah Gelar di dunia Tapi gelar istimewa nanti di surga Sehingga di masjid Contoh di masjid Imam masjid Dengan tukang sapu masjid Kalau sudah masuk surga Sudah gak beda Sama-sama di surga Gak ada surganya Tukang sapu di belakang Gak ada bisa saja Surganya paling depan Karena dia tulus Tukang sapunya lebih tulus Dari yang lainnya Nah jadi ketulusan kita Kepada Allah itu yang penting Kita berbuat Bukan pengen disanjung manusia Gitu Kita berbuat karena Allah Nah sekarang Tadi ada yang disebut oleh Mas Mono Ada pengusaha dan sebagainya Kalau pengusaha itu Pasti faham Dengan satu prinsip ekonomi Waktu saya di SMP Ada prinsip ekonomi Pengeluaran sekecil-kecilnya Untuk mendapatkan hasil Sebanyak Banyaknya Hafal ya Itu adalah buku ekonomi Saya masih SMP Dan saya hafal betul begitu Pengeluaran sekecil-kecilnya Untuk mendalam Oke Kalau kita pikir-pikir Kalau pengusaha gede ya Kalau modal kecil gak bisa Untung gede dong Kan gitu ya Modalnya kecil gimana Untung gede Cuman namanya prinsip ekonomi Maksudnya biar kita itu ekonomis Tapi kalau pengusaha gede kan Modalnya gede kan Modal gede biar dapat Untung yang gak Gede Oke Tapi itu kan hanya dalam Hitung-hitungan Hitung-hitungan kecil itu Kalau modal Satu miliar itu Untung berapa idealnya Satu miliar juga Satu persen Jarang ya Ada bisnis Satu miliar Menghasilkan satu miliar Mana pengeluaran sekecil Gede aja Ternyata pengeluaran sekecil Untuk mendapatkan hasil Sebanyak-banyaknya Itu akan berlaku Dengan apa yang kita bahas Malam ini Nah ini Ayo Pengeluaran sekecil-kecilnya Kecil pengeluarannya Dunia Berapa puluh juta Satu juta Untuk mendapatkan hasil Segede-gede-nya Nanti di akhirat Ayo Kita akan bicara malam ini Ini prinsip ekonomi Yang sesungguhnya Ayo Enggak berlaku Itu prinsip itu Maka kita berbuat cerdas Dalam Dalam jalan hidup ini Gimana kita cerdas Makanya cerdas Kita dalam berderma Cerdas dalam kita Berbuat baik Ini kadang Orang bisa berbuat baik Tapi karena tidak cerdas Dia berbuat baik Dalam bisnis ini Karena dia tidak cerdas Padahal dia punya Keahlian Punya kemampuan Karena tidak cerdas Dia Tidak punya ide-ide cemerlang Untuk bisnis Dia dagangnya itu Itu saja Padahal peluang bisnis Ada Modal juga ada Peluang bisnis ada Modal ada Kemampuan ada Cuma karena Dia sempit Pikirannya Maka tidak berpikir Didahulia orang lain Baru dia Iya saya kenapa Ada begitu Nah ini urusan dunia Orang bisa nyesel Tapi ini Orang berinfak Berderma Itu juga ada Yang cerdas Dan tidak cerdas Tapi yang tidak cerdas Sudah cerdas Tapi kita pengen Lebih cerdas lagi Kalau saya punya Uang 100 ribu rupiah Saya berikan kepada Orang kaya Dapat pahala Kok cerdas Saya sedang berderma Berbagi Tapi kalau saya kasihkan Pada orang fakir Lebih gede Orang pahalanya Kan begitu Ada suatu ketika Orang kaya Dia cerdas Tapi saya mengharap Dia lebih cerdas Dari itu Orang kaya Ngadap kepada kami Bercerita Alhamdulillah Bu ya Saya itu Setiap tahun Bisa Mengumrahkan Karyawan saya Setiap tahun 60 Hitungannya Setiap tahun Berarti Tidak sekaligus 60 Jadi pertama Ada 10 Mungkin dia pengusaha 60 60 tahun Diumrahkan 60 orang Diumrahkan Setiap tahun Hebat banget Luar biasa Dia cerdas Sebetulnya Cuman saya ingin Ajak dia Untuk menjadi Lebih cerdas lagi Bahkan Jangan-jangan Dia tertibu Dengan sedekahnya Mengumrahkan Sudahlah Gak usah 60 tahun deh Yang lainnya 60 orang Setiap tahun Mengumrahkan 10 orang Gitu saja deh 60 perusahaan gede Dan tau anggarannya Anggarannya Insya Allah Halal Lalu kita tanya Orang itu Pak Aji Masya Allah Enak ya Waktu umrah Dengan Setiap umrah Pak Aji Sini berapa kali Umrah saya Paling dua kali Tiga kali Sudah setahun Sama mereka Kan umrahnya Iya saya Barangkan mereka Ajib yang enak Pak Aji Disana kayak raja Iya sama karyawan Ikut kan Karyawan ikut Dia kata Gue itu apa Maksudnya Gue yang kenapa Maksudnya apa Enggak Kalau kita Ngajak karyawan Kan enak Namanya karyawan Biarpun dia karyawan Kalau berangkat dengan kita Kan dia Ya karyawan Gaya raja Kita kan ada Disitu Action ya Gaya raja Mereka pengikut Di belakangnya Gitu Dia diem saja Tapi bukan itu Yang saya maksud Ini hanya Guyanan Ada orang Yang mengajak Karyawannya Ternyata disana Hanya untuk Mengiring saja Bukan untuk Memuliakan dia Untuk beribadah Satu Yang kedua Adalah Apakah semua Karyawan yang diajak Umrah itu senang Mana lebih senang Jika seandainya Uang itu diberikan Atau harus umrah Maksudnya gimana Apakah sudah ditanya Apakah mereka Punya utang Atau tidak Mikir dia Ya juga sih Bisa jadi Mereka tahu Umrah itu Dengan ngenes Karena apa Kontrakannya Belum dibayar Berarti anda Ibadah dengan Hawa nafsu anda Bukan anda Membawa dia Dalam kebaikan Kelihatannya Tok anda Menolong orang Tapi setelahnya Hawa nafsu anda Itu Dia bingung Terus gimana Lebih baiknya Lebih baik anda Tanya Ini ada jatah umrah Duit 30 juta Kalau anda umrah Silahkan berangkat Kalau diambil Boleh Itu Dia bisa saja Dia punya utang Dia itu Bahkan mungkin Terjebak utang riba Lagi Kan begitu Sudah itu Dajah umrah Gak diterima Gak enak Diterima Gak enak Nah Maksudnya apa Kita kalau berbuat baik Itu harus Berpikir Cerdas Nah Akhirnya Lalu gimana Lebih baik Lebih baik adalah Panggil dulu Panggil Kamu ada jatah umrah Kamu ambil Atau kamu Pahalanya sama Bahkan lebih gede itu Daripada diumrahkan Karena umrah itu Akan menjadi wajib Kalau dia mampu Kalau tidak mampu Tidak wajib Maksudnya apa Biarpun kita berbuat baik Itu duit kita Itu hendaknya kita Menyesuaikan Apa yang terbaik Ada orang Kenalnya Masjid saja Sudah banyak masjid Bangun Masjid lagi Akhirnya satu kampung Empat masjid Gara-gara pak Ini kan tanah Mbah saya Dari dulu Angan-angan Mbah saya Pengen bangun Masjid Sebelahnya ada Masjid Kenapa Tidak bangun Madrosah untuk Masjid Biar di sampingnya Madrosah yang keren Gratis gitu Kita sering Berbuat baik Dengan hawan Nafsu kita Karena kita Tidak cedas Kita Menjadi cedas Berbuat baik Seperti orang Pada zaman Nabi Ya Rasulullah Aku punya kebun Kerma termahal Di samping Masjid Nabi Berarti sekarang Sudah jadi masjid Ceritanya zaman itu Ya Rasulullah Silahkan Ya Rasulullah Anda letakkan Dimana Maksudnya Untuk apa Bukan mengatur Karena yang lebih tahu Tentang kemaslahatan Kebun tersebut Adalah Rasulullah Apa Nabi Menjawab Sepotong itu Jadikan Untuk bibik Dan paman Juk kaget dia Kenapa Nabi tahu Bibik dan paman Lebih membutuhkan Jangan sampai Orang senang Berderma Bibiknya Kurang risiko Kurang makan Kan hawan nafsu Wah sedukahnya banyak Wah kalau sana kemari Wah Mau Mau Masjid sana Bangun bersanderan sana Tak tahunya Bibiknya Menyokelahkan anaknya Gak bisa Ini manusia Ibadah mudah Apa begitu Saya pun tidak mau Kalau ada orang Berderma ke pondok kami Sementara dia belum Bayar zakat Saya tidak mau Kalau masih punya utang Kita tanya Utang jatuh timur atau belum Beresin dulu Utangnya Membayar utang wajib kok Sedekah kan sunnah Kita memberi pengarahan Harus begitu Kenapa Kita ajari mereka Cerendat Berbuat baik Pengzakat belum dibayar kok Bayar dulu zakatnya Baru sedekah Sebab Pengbayar zakat itu Lebih berat Daripada sedekah Biarlah sama-sama Melahkan duit Gak tahu kenapa Memang ada syetannya Orang bayar zakat Soalnya ngitung zakat Susah Keluar duit Berhal 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 begitu Padahal ngitung zakat wajib Bayar utang Susah Padahal duit ada Nah Kita perlu cerdas Jadi jangan tanggung Kalau menjadi orang kaya Kaya dunia akhirat Jangan kaya di dunia saja Saya ingin kaya dunia Dan kaya akhirat Saya harus cerdas Jangan sekedar Di akhirat saya lolos saja Masuk surga Enggak Panggap tinggi Nah Di dalam berbuat baik pun Ternyata ada yang Pahalanya itu segitu Dan pahalanya berkembang Sehingga ada istilahnya Ada ibadah yang Ibadah pahalanya Ibadah kaw sirah Ibadahnya Pahalanya terbatas Ada yang muta adiyah Berkembang Nah Contoh Umrah Kalau saya naik haji Ada umrah Mengulang-ulang umrah Ya sudah Pahalanya umrah Pribadi Namanya kaw sirah Hebat pahalanya umrah Akan tetapi Ada ibadah yang ternyata Lebih gede dari itu Saat itu Bisa jadi saya harus Menunda umrah saya Demi menolong bibi saya Demi menolong bibi saya Menolong paman saya Pokoknya jangan hawa nafsu Sudah berbuat baik Ruki Atau mungkin Tadi Pak Haji yang Mengumrahkan orang banyak Saya suruh kembalikan Kepada mereka Kalau pengen diambil Diambil Selebihnya apa Gunakan yang abadi Sekarang orang Sering berderma Itu adalah dengan hawa nafsunya Ada suatu ketika Ada orang membagi-bagi Kenapa gitu Bagi-bagi Padahal di pondok tersebut Tidak terlalu butuh Karena dia dengan hawa nafsu Dia beli apa yang banyak Dibagikan ke pondok tersebut Pondok pesantren Dia dapat pahala Insya Allah karena ikhlas Cuman dia kurang cerdas Mesti dia bertanya Di pondok ini Perlu apa kira-kira Ya kan Perlu apa kira-kira Dikasih kasur Kasur sudah ada Perlunya lauk Dia makan nih Untuk puasa Dan bagainya Jadi kita harus cerdas Berbuat baik Dengan hawa nafsu kita Menuruti hawa nafsu kita Bahkan ada lagi Hwa nafsu Zakatnya orang diatur Dijadikan sembako Ini kan gak benar Dia ngatur duitnya orang Ini hawa nafsu Nah kita malam ini Harus cerdas kita Alhamdulillah sudah cerdas semuanya Kita akan tingkatkan Cerdas kita Gimana kita berbuat sekali Tapi pahalanya mengalir Saya umrah Bolak-balik Oke Umrah keluarga Masya Allah Ini sangat bagus Dibanding Zaman ini Dibawakan negeri Yang tidak jelas Buka urat Dan sebagainya Ya reaksi keluarga Bagus Cuman setelah itu Kita tingkatkan Mungkin anak-anak Kita sadarkan Anak-anakku Tahun kemarin Kita sudah umrah keluarga Dan saat ini Kita jatah umrah keluarga Setiap orang Kan dapat 30 Dan kita bertujuh 3 x 7 berapa anak 210 Oke Gimana kalau tahun ini Kita tidak umrah dulu Untuk apa Yuk kita cari Keliling Mana ada pesantren Yang perlu dibantu Mau terus saat ini Atau masjid Oke Diajari dong anaknya Menunda umrah hari itu Ternyata untuk mengajari anaknya Dan ini pahala Kalau kita bangun masjid Terpanjang orang sholat Akan mengalir pahalanya Untuk kita Apalagi Mau pesantren Untuk mencetak ulama Yang serius Maka akan menjadi pahala Terus mengalir untuk kita Apalagi Jadwal sesuatu yang Bertam Mengalir terus Itu cerdas namanya Jadi bukan dengan Hawa nafsu kita berbuat baik Berbuat baik ada dengan Hawa nafsu Nah disebutkan Nabi Muhammad Ada orang berbuat baik Ada dengan Hawa nafsunya Sholat dengan Hawa nafsu Sedegah dengan Hawa nafsu Bukan karena Allah Banyak Maka Semakin kita tuh Mengerti prioritas Itu tanda ketulusan Prioritas mana yang lebih penting Sholat jumat wajib kan Tapi nunggu ibunya yang sakit Lebih wajib Memaksa Nggak umi Ini jumatan Pergi ke masjid Ibunya sedih Ibunya sakit Perlu ditemani Temani ibu Lebih wajib Ayo Baik Jadi pada malam ini Kami ingin mengajak Dan Alhamdulillah kami Kerjaannya ngajak orang Sebab kami yakin kok Kami ngajak tuh begini Maksudnya Anda Alhamdulillah yang sudah cerdas Semakin cerdas Tadi dikatakan pengusaha Punya riski banyak Berbuat baiklah Yang sekiranya kebaikan Yang Anda buat ini Anda tidak berakhir Sampai hari itu Terus mengalir Masjid yang Anda bangun Menghidupkan matrosah Di kampung-kampung Kami sekarang Menggalakkan matrosah dunia Di kampung-kampung itu Yang ustadnya Hanya dikasih uang barokah Uang gaji 20 ribu Perbulan Sama sembako Satu plastik resek Kalau Anda Pengen lihat Dimana itu tempatnya Saya kasih tunjuk Dia orang ikhlas Ngajari anak Anak di kampung Setiap hari 100 ribu Banyak banget itu Dan itu disayang-sayang Dia itu dianggap Dianggap Uang berkah Dan kadang Kalau sudah musim panen Sering terlambat Karena dia harus mencari Padi Apa namanya Kalau bahasa jawanya Terp Nyari padi Padahal dari mereka lah Anak-anak kampung kita Ngerti sholat Kalau sudah masuk kampus Fakultas ekonomi Ada bab sholat Ada Yang setelah ekonomi Ada Pelajaran sholat di kampus Ada Madrusah dinia Anda mungkin semua punya pengalaman Di masa kecilnya Waktu di kampung Allahu Akbar Kabir Alhamdulillah Nah ini sekarang Kalau sudah gendengnya rutuh Tidak bisa berdiri Coba kita Kita ingin berprogram Kita hidup Kembali Madrusah dinia Gimana madrusah dinia Profesional Sebab madrusah dinia itu Tidak digemari oleh orang Kenapa Tidak profesional Anak-anak berangkat Jam 3 sore Pulangnya jam 9 Ngajinya sebentar Kenapa Ustaznya telat Ustaznya kurang Ustaznya cari duit juga Kasian dia cari makan Pas-pasan lagi makannya Kalau seandainya kita Gara profesional Madrusah dinia di kampung Hanya 1 jam Jam 4 sampai jam 5 Tepat waktu Orang-orang kaya pun Nyuruh anaknya ngaji Yakin Percaya diri Kenapa Setelah itu cepat pulang Bisa belajar lagi Sekarang enggak Anaknya sambil main Dan itu yang ada di kampung Kenapa Karena kurang Kurang biaya Dan sebagainya Saya sedih melihat kampung-kampung Saya keliling kampung-kampung Saya melihat Dan banyak diantara teman-teman Yang sudah kita kenalkan Yang mampu urus Urus Madrusah dinia di kampung Mereka kenal sholat disitu Kenal ibadah Itu kebaikan Selama ini enggak kita Biasanya kita membantu Yang ada kebiar Yang suar Nah ini ya Wanafsunya Kembiar-kebiar Anak kita itu Alah Di kampung ya Si kampung ya Di kampung Kurang keren Sudah kurang keren Nah ini bahaya banget Itu kita masuk Meningkat lagi Mencetak ulama Bukan sekedar Menjadikan orang sholat Alhamdulillah Subhanallah Dan menyeru Jadi kami itu mulai Kita dulu Dengan Mas Hari ini Temani beliau Kami dengan Keliling dulu tuh Keliling Kalau Kalau orang dagang itu Ada berdagang kaki lima gitu loh Jadi dakwahnya Keliling kan begitu ya Ditemani Mas Hari Dulu dengan Ustaz Reza Ustaz Reza Sarif Saya keliling ke tempat-tempatnya Jakarta gini Berapa tahun Mas Hari? Dua tahun saya keliling Saya mengenali Makan masyarakat Akhirnya setelah itu Saya ngambil keputusan Bahasanya Saya harus Membuat sebuah tempat Yang akan menjadi magnet Menjadi tempat Lahan pahala Kita mencoba Merintas pondok pesantren Waktu itu Di Cerebon Ternyata betul Saya jadi magnet Ada orang datang Membantu Membangun dan sebagainya Terus berkembang Sehingga apa? Ini Ini luar biasa Anak belajar Jumlah santri yang banyak Akhirnya ragu Rugi Kalau tidak saya serukan Kita serukan di mana-mana Dan kami yakin Kalau Nabi Lebih menyenangi Ini disenangi Nabi Tadi kita sebutkan Dalam qatimah Nabi itu pernah melihat Majlis dikir sama majlis jemuk Nabi mengatakan Ini majlis lebih aku senangi Karena Pak? Ini ada ilmu Mengajari iman Mengajari akhlak Tanpa majlis ini Berantakan dunia Maka kami menyeru Pondok pesantren Ternyata Alhamdulillah Kita serukan Pondok pesantren Banyak orang rindu Akhirnya kami mikir Ajib Orang baik Luar biasa Banyaknya Rindu Berbuat baik Jadi Pondok pesantren Setelah dicerebon Dicerebon saja Ada berapa banyak Akhirnya ada orang Di bokor Kita ada pembangunan pesantren Di bokor Di bokor saja Ada berapa tempat Hamba Allah Semakin yakin Nyamal jari Yang mengalir Di bokor Di Tangerang Di Tangerang Ada beberapa tempat Saat ini masih Tiga tempat di Tangerang Satu di Kunciran Satu di Panongan Satu lagi Dimana sekarang Pondok putrinya Eh Eh Ada masuk Ada tiga tempat Kita menyeru Alhamdulillah Orang Siap berbuat baik Kemudian di Pekanbaru Ada di Pontianak Kemudian juga Kita menyeru Orang untuk berbuat baik Bayar sekali Tapi bahala mengalir terus Station radio Dakwah Banyak station radio kita Ada di Bokor Cerebon Kuningan Di Banjar Masin Di Batam Kalau ada radio Q Kita ada radio Q Radio Q Di Batam Johor Singapura Masuk semuanya Itu adalah Yang kami yakini Pengeluaran sekecil Saya ngomong sekali Ceraman sekali Dipotor berkali-kali Kalau saya ngomong begini Hanya lima orang Tiga puluh orang Tapi setelah itu Dengar orang banyak Saya sampaikan Lihat Anda meninggal dunia Semoga panjang umur Saya sampaikan Meninggal dunia Ngalir pahalanya Maka saya ingin Ya karena saya itu Orangnya malas Ibadah saya gak banyak Saya ingin ibadah yang Sekali Jadi gede gitu loh Jadi banyak itu Panjang lah itu Akhirnya Kita Sekolahkan anak-anak kita Dan kita punya program Orang tua asoh Yang di asoh bukan Orang fakir Orang kaya Biarpun orang kaya Asalkan ikut program Kita ini Dia berbakat Dibiayai mereka Kita punya Calon-calon Doktor syariah Belum keluar nanti Tinggal tunggu Itu anak-anak anda Semuanya Ada di tempat Guru-guru kita Di luar negeri sana Jadi mereka Kita punya program Banyak bondok Bukan baru Ini bondok itu Kita siapkan Yang isi siapa Saya ingat guru kami Banyak orang Buat bondok pesantren Hanya buat bondok saja Setelah selesai Ya sudah Tapi kata beliau Semua santri kau pegangi Kau ikut Gak ada alumni buatmu Diberi pengarahan Untuk berjuang Dan sebagainya Kita melihat banyak Santri setelah keluar dari bondok Bingung dia Akhirnya balik lagi Kalau bapaknya petani Jadi petani Bapaknya jual emas Jadi jual emas lagi Akhirnya kita Semua yang belajar dengan kita Kita arahkan Kalau bapaknya punya Bahkan bondok-bapak Buat bondok Nggak apa-apa Tapi jangan sampai diam Kemudian itu Kita juga membuat program Sekolah formal Sekolah formal SMP SMA Untuk mencetak kader-kader Bolehlah jadi Ingenior Seperti di unsri Dan yang lainnya Anak-anak kita ada Di sana banyak Dan itu pun Saya cinta pada santri Di unsri Karena kami tahu Sudah ke unsri aja Semuanya Rata-rata Rata-rata Tumplek-berk Kepada anak-anak kami Karena di sana Saya sayang Anak-anak sayang Kita buat Pondok pesantren di sana Jadi di lingkungan Pondok lagi Jadi kalau Anda Ke mana Ke Palembang Nanti ada Pondok pesantren Amahaseswa al-bahjah Anak-anak kita di sana Nah ternyata Maksud kami apa Orang-orang cerdas Banyak Artinya apa Diajak begitu Langsung senang Dan subhanallah Banyak sekali Banyak sekali Maka Mari Kita Yang sudah Melakukan kebaikan ini Istiqamah lah Dan di sana Masih banyak Orang yang menunggu Maksud kami Semua yang berkumpul Dengan kami Bukan kami aja Tapi Kami Ingin Anda Semua menjadi Pengajak Kami tidak Mengajak Anda Sudah berbuat baik Kalau diajak bagaimana Anda itu sudah lingkungan Kebaikan Saya tidak mengajak Anda Bukan Mari kita Bawa Banyak Bawa orang Sebanyak-banyaknya Kita ingin Bawa orang sebanyak-banyak Untuk buat kebaikan Sebab gini loh ya Kalau kita ngajak orang Kepada kebaikan Dia berbuat baik Saya dapat pahala loh Ini saya cerdas kan ini Soalnya kita ada orang Datang pada Rasulullah Ya Rasulullah Saya ingin punya hajat Begini Nabi tidak punya apa-apa Lalu Nabi mengatakan Eh sahabatku kau bisa membantu Tidak ya Rasulullah Sama sahabatnya disampaikan yang lainnya Sampai keberapa orang Baru yang keberapa bisa menjawabnya Kami yang membantu ya Rasulullah Kata Nabi Muhammad Kau dapat pahala Kau 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 Dan aku Jadi kalau anda mengajak orang Tolong Makanya anda jangan ragu Nanti setelah kami sampaikan program besar kami Kita Anda jangan ragu mengajak orang Anda mengajak dia Karena Allah Bukan karena kita mengharap Hartanya Tidak Dia mungkin orang kaya Anda datangi Assalamualaikum Bismillah Karena Allah Dengar gak? Dengar bukan urusan anda Ya akhi Ayo kita berjuang Begini Begini Anda ngajak Tahu sudah dapat pahala loh Jangan ragu Dan jangan suhuban Sama orang Jangan Tidak pernah kita dua kadang-kadang Masya Allah Terbuka Dan kita kadang dikagetkan Dengan orang-orang seperti itu Jadi kita ajak orang khusnudan Dia pasti mendengar Pasti menyambut Lumayan saya dapat pahala Ini kan sudah martabat tiga Tingkat tinggi Pertama kita sadar Kita meneliti dan kebaikan Kita ngajak Kita sudah Makanya kami Ingin ini adalah pengajak kepada kebaikan Kedepannya yang kita ngajak Kita punya program Apa sih? Yang bisa dilakukan Berbuat baik Harus jelas dong Jangan berbuat baik Hanya keberasan Ya khawatir Nanti hanya urusan Urusan pamer saja Maulid besar Majulis besar Itu bisa Bagus Tapi khawatir Masuk wilayah ucup Kita ingin berbuat baik Yang sekitarnya aman Besar dan aman Yang ternyata ini Kami ingin seru Masa yuk kita Membuat program-program Sekarang kita kurang Pada pesantren Yang mengajarkan ahlak Menterusah diniah Sangat kurang Di SMP Pelajaran agama Hanya satu jam Dalam seminggu Atau dua jam Itu pun dikasih Waktu akhir jam Berbetulan sama adan Dan ngantuk Bahaya Bagaimana anak kita bisa Kenal sholat dan sebagainya Kita ingin program Nanti kita membuat Sekolah Islam Berbanyak Sekarang sudah banyak Iya sudah banyak Sudah banyak Tapi kurang banyak Sudah banyak pun Siapa yang berbuat Saya ikut bagian atau tidak Sudah Alhamdulillah Kurang Kalau belum Ya anak Jangan sampai dong Itu Maksudnya Yuk kita cara berbuat baik Itu kita sudah mengarah Kepada Berbuat baik yang cerdas Kata Nabi itu Berbuat baik yang cerdas Kita ingin berbuat baik Yang manfaat juga gede Kemudian ingat Kalau kita punya program Kebaikan yang sifat Yang membenahi umat Maka yang dijaga Anak-anak kita Nabi berkata Allah Kalau kita punya program Di pondok santri Yang besar kan Kita ngurusi santri Dan sebagainya Santri kita pikiri Ngurusi santri Allah ngurusi anak kita kok Jadi pengusaha selamat Dia biar pun sekarang Masa susah Dia atur Ya Allah Sholat Kita ada satu orang Bapaknya baik dengan kita Nangis terus Anaknya tuh Bangun bagi susah Dan sebagainya Sampai nangis Lanjutkan kebaikanmu Pada waktunya Ternyata Susahnya hanya di waktu kuliah SMA jarang sholat Subuh susah Marah Setelah selesai kuliah Dia mulai usaha Hajib Setelah mulai sukses Bergabung Lihat Pada waktunya Allah akan beri Malah pesan duluan dia Mbah Kalau ada apa-apa Saya harus ikut Hajib Kalau ada apa-apa program Bodok dia seharus Ikut Pada waktunya Karena apa Bapaknya tulus Didi anaknya orang Kok gak mungkin Dibiarkan oleh Allah Bahkan ini kekuatan yang dasar Allah Sudah urus ya Nanya orang Makanya sekarang kami aja Kebetulan kita banyak program-program Di Batam Kita ada Bola pesan di ini Terlalu kurang tempat Kurang tempat Bahkan kita ingin Insya Allah Nanti kita ngerang Kita akan buat sekolah Media radio Televisi Alhamdulillah Al-Bahjah TV Itu adalah luar biasa Cuman kita tuh punya Punya program Semuanya program ajaib Kalau Tau Al-Bahjah TV Mungkin Tidak ada Televisi Sehebat Al-Bahjah Kenapa Televisi begitu itu Yang bekerja Cuman 7 orang Jadi ajaib betul Sampai kro-kro TV itu Bingung Mana orang ini Ini tak Bukti kira 70 orang Memang ajaib Studio dia mana Studio ini adalah lapangan Gak ada studio Eban Yang kita Gak ada studio Al-Bahjah TV Gak ada studionya Jadi kita Biarpun sekarang Nonton di Al-Bahjah TV Itu kelihatannya macam-macam Gak ada studionya Studio dalam alam semesta Gak ada studio Dan kita Saya punya prinsip Dari dulu Kita tidak Semuanya memulai Dari segala Galanya ada Tapi kita bagaimana Memanfaatkan yang ada Itu kan Harus gitu dong Kalau segalanya ada Oh beban Makanya kita Merintis macam-macam Dari Al-Bahjah TV Dari satu satelit Sampai dua Sampai tiga satelit Siasatenggara Jadi hari ini pun Anda perlu Menyerukan orang Agar melihat Al-Bahjah TV Kalau para bola Berbebas ada sih Para bola gede Cuma kalau para bola gede itu Setannya masuk juga Iya kan Cuma kita sudah ada program Menjual program Para bola Menjual yang sudah Di lock Yang ada Setan-setannya itu Itu di lock Gak ada Jadi hanya tertentu Beberapa Sehingga kalau Anda Putar di rumah Anda Pembantu Anda Anda bisa ngaji pada akhirnya Ini di antaranya Al-Bahjah TV Ada Ada program Pembantu Anda Nah Artinya apa Ini gambaran yang ada pada kami Bahasa di sana Orang berbuat baik Ada pun Anda Silahkan Yang sudah bergabung dengan guru Lanjutkan dengan guru Anda Cuma tolong kalau berbuat baik Yang Biar lebih sempurna Lebih hebat Saya pernah ke satu masjid Masjid itu gayanya begini Mohon maaf Paling heboh Rame Undang ustad-ustad terkenal Dengan biaya mahal Termasuk saya diundang Loh saya kan bukan ustad terkenal Kok saya diundang Ya Saya jarang keluar kok Saya itu paling susah diundang mengajian Saya bilang Dulu aja sama mas hari saya keliling Sekarang ada undangan mengajian Mengajian saya tidak terkenal Di youtube itu kerjaan anak-anak Saya juga pernah jadi youtuber Saya buka youtube gak bisa Akhirnya Saya bilang Enggak begitu Justru ajarkan bagaimana orang percaya Dengan kiai kampungnya Bukan kiai terkenal Bukan terkakum-kakum Dengan kiai Kiai terkenal Ada orang tersilau Dengan Wah ustad-ustad masyur Suatu ketika saya di Jawa Tengah Mas Mauna Jawa Timur ya Ada di Jawa Tengah Saat itu datang Masya Allah Disambut orang berdiri Semuanya gini Akhirnya didukkan di sebuah tempat Lalu saya bilang Kalau sudah waktunya dimulai saja Biar gak kemalaman Seperti saat ini Kan kemalaman juga Kan gitu Dimulai juga Segera dimulai Saya ngomong Dimulai Buya Nunggu ustad-ustadnya Nunggu kak kiai Saya kagum Kalau orang kampung Masih menghormati Kiainya Saya sambil makan kacang Begitu cembilan Orang Setelah itu tiba-tiba Ayo berang Naik Dimana ustadnya Tadi ustadnya Saya ingat bertul Orang yang baru nyalamin saya Dia itu keluar dari Naik turun dari sepeda motor Sambil dia munggu-munggu Meluarkan kopiahnya Lalu datang salaman ke saya Bialah kiai yang ditunggu Enggak dihormati Saya naik panggung cerita Tidak akan beruntung Satu kaum yang tidak bisa Hormati kiainya Ingat Anda ketemu dengan saya Sekali dan belum tentu Ketemu yang kedua kalinya Anda hanya terkagum-kagum Karena pernah melihat Buya ya di televisi kan Ustaz televisi Hanya ustaz terkagum-kagum Kalau mbahmu sakit Siapa yang merawat Mbahmu meninggal dunia Siapa yang merawat Saya Bukan Akhirnya Biasakan kita Jangan kekaguman kita Dengan kemasyuran Berderma Hanya karena kemasyuran Jangan-jangan kita ingin Nebeng kemasyurannya Berbuat baik Hanya karena kemasyuran seseorang Kalau kita berbuat baik Karena kemasyuran seseorang Tidak ada masalah Tapi niatnya Jangan-jangan kita hanya Kagum dengan Kebiar kemasyuran Itu bahaya sekali Tapi kalau memang Guru kita memang Orang sudah terhancur Masyur Silahkan nama Anda Tadi menyebut Kiyai Masyur Silahkan Cuman jangan sampai Kita itu adalah Hanya terkagum dengan Kemasyuran Sampai ada satu Satu orang Di kampung Gara-gara dia sudah Biasa duduk sama Dia punya fotonya lengkap Kiyai Masyur Ustaz Masyur Foto saya dari situ Tidak ada Tidak ada Kiyai kampungnya Biasanya mulai merendahkan Kiyai kampungnya Kenapa dia sudah Oh koneksi saya kan Kiyai terkenal Ya Kiyai lokal Sorry deh Ayo hati-hati Ayo Bahaya banget Imannya dibangun Dengan kemasyuran Tidak beruntung orang begitu Lalu sampaikan Saya tidak bangga Kalau Anda menghormati saya Tapi Anda tidak menghormati Kiyai kampung saya Rupanya malah Kiyai-nya Bukan Kiyai-nya Orang kampung Merasa senang Karena apa Saya ingatkan Dia lupa Dan kita sering terkagum-kagum Dengan kebiar Begitu Sementara Kiyai kampung Kita yang ngajari sholat Jujur yang ngajari sholat saya Adalah Kiyai Tawaduk Gimana tidak tahu Duk suatu ketiga Saya ceramah Saya di kampung saya Saya turun Tiba-tiba ada satu orang Ngerangkul saya Nyium tangan saya Dan Dia di bawah saya Tinggi yang Ngerangkul saya Saya tidak bisa Siapa ini Siapa ini Tak balik begitu Kurangkul Meluk Nyium tangan saya Demikian Saya maaf ya Tapi tak balik Saya balik Saya peluk Rupanya guru saya Dulu Guru nyium tangan saya Ayo Apa bukan wali Begitu Guru saya Nyium tangan saya Saya nangis Dia saking senengnya Punya murid Kayak saya Meluk Nyium tangan Allah Dia kayak gini-gini Dia gak pengen Nyium sombong Sampai saya ingatan Saya begini Gara-gara punya guru Begini Tak gitu kan Jadi Boleh kita Kenal dengan Khawatir kita itu Berbuat baik Hanya kita Kebiarkan Karena apa Mohon maaf Orang-orang kaya ini Adalah orang yang Diberi oleh Allah Kesempatan Jadi gini loh Kekayaan yang Allah Berikan kepada anda Harus anda yakin Bahasa ini Kiriman dari Allah Untuk anda dekat kepada Allah Jangan dianggap Jangan dianggap musibah Bab ziyadah Tambahan Sebab berbuat baik Kalau pakai Awan nafsu Ada orang Awan nafsu Tertarik Sana-sana Sini-sini Aku gak punya adab Dengan gurunya Yang sudah punya ikatan batin Dengan guru Lanjutkan Saya hanya ngajak Tambahan Kalau anda bisa Membantu guru itu Ada 10 juta per bulan Silahkan lanjutkan Pengen nambah Ayo kita buat program baru Saat ini Ini saya harus Sampaikan sebelum saya lupa Nanti ada orang Terpesona dengan saya Lalu ninggalkan gurunya Wah Saya telah didatangi Orang kurang ajar Sama gurunya Nanti juga kurang ajar Sama saya Jadi tolong itu ya Jadi Kami ini hanya mengajak Yuk semakin semangat Yang sudah bergabung Dengan guru-guru Serius Pegangi Cuman Saya punya program Yuk Saya ketemu dengan Mas Mono Diskusi panjang Kemarin Mas Mono Kita punya program Tapi saya gak mau ngambil orang Dari gurunya Yang sudah punya guru Lanjutkan Kemarin juga dengan Kumpul dengan Yang punya guru Ini Ini adalah Ini Pengawalnya Ini Lanjutkan Anda datang kesini Untuk apa Katanya Ya saya silaturahmi Bagus Kalau hanya untuk pindah Saya tidak terima Karena Silaturahmi gak boleh diputus Apalagi seorang guru Kalau Tambahan Tambah silaturahmi Boleh Tapi kalau memutus Tidak boleh Ini saya yang bisa kami sampaikan Dan setelah ini Yuk diskusi Apa yang bisa kita buat Setelah ini Perkumpulan Ini mukaddimah Saya harus kasih motivasi Kumpulan kita Karena Allah InsyaAllah Disini gak ada Bagi-bagi Kursi jabatan Gak ada bagi-bagi duit Gue gak bagi duit Ternyata mau datang Semua karena Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Dan Tadi kalau mohon maaf Kalau saya nyebut Ustadz Masyur tadi Kalau kebetulan ada Yang Ustadz Ustadz terkenal Saya tidak merendahkan Ustadz loh ya Saya hanya khawatir Kita itu dekat sama orang Bukan karena kekiayanya Tapi karena kemasyurannya Sebab Ustadz terkenal itu Kadang disebut Setengah artis Sampai kadang-kadang Oh bintang tamunya Saya datang Dibilang bintang tamu Ini Artis bukan jelek Semuanya Ada yang bagus kok Kita temu Teman-teman hijrah Semua-teman ini Wadah nangis Kalau dengar tepetuah kok Jadi Ukuran kebaikan Jangan hanya Menilai dengan Dengan hawa nafsu kita Orang bisa baik Artis yang baik ada Ustadz jelek juga ada Jadi insyaallah Yuk kita diskusi Mas Fono Ini adalah perkumpulan Sudah malam Kalau malam itu perlu cepat Dan cepat Insyaallah Kemudian terima kasih Tadi yang dikatakan Mbak Ria ya Masyaallah Yang sudah sering Sering Mendatangkan Ustadz-Ustadz Semoga Allah Balas dengan kebaikan Dan tinggal Dengan Buya Agak sedikit berbeda Yang di acara Ini ada agak lain Mungkin mohon maaf Mungkin ada yang tidak Cocok ya Cuman biasanya begitu Saya suka ngasih Yang pahit-pahit Tapi setelah itu Akan seger buker Assalamualaikum Bersama Salih Sapa TV